VIA telah mengantarkan adiknya Revanka Antri sejak sebelum pukul 9 pagi untuk mengikuti vaksinasi drive-thru di area luar Stadion Gajayana, Kota Malang. Namun Sang Adi kecewa karena ia gagal mendapatkan vaksin setelah mengetahui nomor induk kependudukannya atau NIK ternyata telah dipakai orang lain untuk mendapatkan vaksin. NIK tersebut menurut catatan petugas telah dipakai orang lain untuk mendapatkan vaksin di Pancoran, Jakarta Selatan. Ia pun hanya bisa pasrah dan menunggu hasil pengecekan data untuk bisa mendapatkan vaksin. Nggak bisa. Alasannya kenapa, Mbak? Itu NIK-nya katanya sudah terdaftar vaksin dua kali. Padahal belum sama sekali. Kan masih di bawah 17 kan baru. Jadi itu masih belum harusnya. Sudah terdaftar dua kali di mana katanya? Di Pancoran, Jakarta. Aslinya mana, Mbak? Di sini, Malang. Keporesta Malangkota AKBP Budi Hermanto menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan polsek jajaran untuk melakukan pengecekan warga yang gagal mendapatkan vaksin karena NIK dobel. Sebelumnya juga ada satu warga yang gagal mendapatkan vaksin karena terjadi kesalahan pencatatan NIK di Blitar. Kita akan komunikasi dengan jajaran wilayah Polres Jakarta Selatan untuk wilayah itu, untuk dikelusuri. Sehingga kan kasihan bagi mereka yang belum vaksin, tetapi NIK-nya sudah digunakan.